Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang kembali di channel saya. Kali ini konten yang saya bahas adalah mengenai membuat rancangan penelitian. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang sedang kuliah dan sedang merancang suatu semester project yang terkait dengan penelitian, atau sedang merancang suatu proposal untuk PKM, PKM Penelitian, atau sedang merancang suatu project untuk diajukan proposalnya untuk mendapatkan funding, atau mungkin sedang merancang suatu tugas akhir bagi kalian. Nah, you've come to the right place. Kadangkala, kita kesulitan untuk memulai dari mana? Dalam video ini saya akan menjampaikan dasar dari apa sebenarnya yang kita perlu lakukan dalam merancang penelitian dari awal sekali. Terlepas apapun bidang ilmu kita, ketika kita sedang melakukan penelitian atau riset, pasti kita come up with the same questions. Kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Pertanyaan-pertanyaan ini secara mendasar memang terdiri dari 5W1H. What, why, who, when, where, and how? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana? Saya berusaha untuk membuat suatu visualisasi yang semoga bisa membantu teman-teman sekalian dalam menyiapkan proposal penelitiannya atau rancangan penelitiannya ide untuk tugas akhir supaya ide yang mungkin kita sudah punya in our heads itu bisa lebih mengerucut, juga bisa berbentuk visual, dan akhirnya ini bisa kita follow up. Dan menurut saya ketika kita memiliki bagan seperti ini, hal ini bisa menuntun kita dalam kita merealisasikan atau mengimplementasikan penelitian kita. Juga sebagai checkpoints, apakah semua pertanyaan ini sudah terjawab pada akhirnya. So kita akan melihat ini yang saya sudah siapkan dari berbagai sumber saya mencari, dan akhirnya menemukan, oke seperti inilah kira-kira menurut saya cara yang baik untuk kita bisa memulai penelitian. Kita mulai dari awal. Titik awal adalah what. Penelitian ini tentang apa? Apa tema besarnya? Masalah apa yang diangkat? Kita mulai dari sana dulu teman-teman. Saya akan ada sebuah worksheet atau lembar kerja yang kalian bisa pakai, dan pada akhir video ini jangan lupa saya akan memberikan juga linknya untuk worksheet ini supaya teman-teman bisa melakukannya sendiri-sendiri ya. Kita mulai dari apa dulu? Ini penelitian tentang apa sih? Apa temanya? Apa masalah yang diangkat? Setelah kita mulai mendapatkan itu, kita lalu melihat mengapanya. Why? Mengapa penelitian ini penting? Mengapa masalah ini penting untuk diangkat? Selain penting, mengapa dia mendesak? Why is it something important and it's urgent? Dan mengapa topik ini yang dipilih? Nah di antara itu, ada juga yang titik-titik ini, dari what ke why, itu kita perlu latar belakang. Sambil memperpikir apa dan mengapa penelitian ini perlu diangkat, kita juga mencari analisis situasi. Latar belakang, apa yang melatar belakangi penelitian ini? Apakah sudah ada acuan sebelumnya? Pustaka? Ataukah penelitian-penelitian yang sebelumnya? Apakah penelitian-penelitian sebelumnya itu belum pernah diaplikasikan pada konteks A misalnya, sedangkan yang dulunya diaplikasikan pada konteks B? Itu kita bisa angkat. Ataukah misalnya dahulu sudah ada solusi yang diangkat oleh penelitian sebelumnya, namun solusi itu belum bisa memenuhi apa yang kita sedang hadapi dalam konteks yang kita jalani sehari-hari, atau di suatu konteks di mana kita akan melakukan penelitian kita. Mungkin sebelumnya malah sudah ada penelitian-penelitian terapan yang sudah mengangkat solusi-solusi tertentu terkait dengan permasalahan yang mirip dengan kita. Namun solusi ini belum bisa 100% diaplikasikan kepada permasalahan yang kita sedang hadapi. Nah itu kita bisa angkat sehingga ada suatu gap atau jurang pemisah antara latar belakang yang kita punya dengan acuan pustaka yang sudah ada sehingga pentinglah penelitian ini dilakukan. Kita harus establish itu. Jadi selain apa, juga penting mengapa, dan mengapa ini didasari oleh sesuatu teman-teman. Jadi caranya kita berpikir, kita berpikir bisa secara holistik jika melihat seperti ini, jika melihat bagian ini. Nah selain what, juga diperlukan melihat where, di mana penelitian ini dilakukan. Jika misalnya penelitian serupa sudah pernah dilakukan dalam konteks ranah industri A, sekarang kita ke industri B. Jika dulunya sudah pernah diaplikasikan di dunia pendidikan tingkat menengah, mungkin kita mencoba mengaplikasikannya pendidikan tingkat dasar atau pendidikan tingkat tinggi. Di mana penelitian ini akan dilakukan? Apa alasan kita memilih lokus penelitian tersebut? Dan tentunya kita memikirkan apakah penelitian yang kita angkat, masalah yang kita angkat ini relevan dengan lokus di mana kita akan mengajukan proposalnya atau melakukan penelitiannya. Nah kemudian dari what, where-nya sudah terjawab, tadi ada why, mengapa penelitian ini penting, kita juga perlu sambungkan kepada who, siapa yang menjadi stakeholder atau pemangku kepentingan dalam penelitian ini. Ketika ini merupakan penelitian terapan, yang tentunya nanti akan ada mitra atau ada klien, siapa mitra atau klien itu? Dalam kapasitas ini mereka sebagai apa? Hubungan kita dengan dia sebagai apa dalam hal ini? Siapa populasi dan sampelnya ketika ini merupakan suatu penelitian inferensial, misalnya yang melibatkan survei, atau yang melibatkan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, siapa yang menjadi subjek penelitiannya? Mungkin juga kita mempertanyakan ketika kita membuat sesuatu atau merancang sesuatu, siapa yang nantinya akan menjadi end user? Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian kita ini? Hal-hal seperti ini kita harus pikirkan, dan kita bisa membuatkan suatu daftar atau list ya. Misalnya siapa stakeholder-nya, siapa decision maker yang nantinya menyatakan bahwa oke penelitian ini jalan, atau proyek ini jalan. Kemudian siapa yang akan terdampak dari proyek ini atau penelitian ini? Kemudian siapa yang akan kita jadikan sampel, siapa yang menjadi target dalam penelitian ini, dan siapa subjek penelitiannya? Itu penting kita tanyakan. Dari who, kita juga perlu menanyakan when. Kapan penelitian ini berlangsung? Berapa lama waktu yang dialokasikan? Cukupkah kita dengan waktu kita? Dan tahapan-tahapannya bagaimana? Pertanyaan terakhir yang kita taruh di tengah-tengah yang menghubungkan semuanya adalah bagaimana? Inilah pertanyaan terkait metodologi penelitian. Dan dia nyambung ke lima pertanyaan yang lain. Bagaimana metode penelitian yang akan diterapkan? Bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya? Teknik penelitiannya, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, interpretasi data bagaimana? Ini menjadi suatu pertanyaan sentral yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Apa penelitiannya? Terkait juga dengan bagaimana caranya cari tahu. Masalahnya A. Oh bagaimana supaya kita bisa cari tahu A? Itu ada di pertanyaan. Mengapa A ini penting? Juga terkait dengan siapa, kapan, dan di mana penelitiannya. Ini juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita merancang suatu penelitian. Ini yang perlu dipertimbangkan oleh seorang peneliti atau seseorang yang sedang merancang suatu proposal untuk melakukan penelitian. Saya rasa apapun konteksnya, apapun ranah ilmunya, ini pasti sangat berguna. Nah teman-teman, saya sudah membuatkan suatu worksheet dalam bentuk Excel seperti ini kira-kira. Mungkin saya pindah dulu ke sebelah sana ya. Oke, untuk memudahkan rekan-rekan membacanya, saya pindah ke tengah dulu. Dalam worksheet rancangan penelitian ini, saya sudah buatkan semuanya similar seperti yang tadi, cuma ini supaya lebih mudah saja, saya pakai Excel. Ini nanti saya bagikan linknya di akhir dari video ini. Kita mulai dengan apa? Apa penelitiannya? Jadi jawablah di sini. Kalian semoga bisa menjawab dalam bentuk kalimat-kalimat. Singkat-singkat saja. Apa penelitiannya? Mengapa penelitian ini penting? Kemudian dari why itu bergerak ke kiri sedikit, ada latar belakang atau analisis situasi. Apa yang melatar belakangnya diangkatnya masalah penelitian ini? Seperti apa analisis awal terhadap situasi yang ada saat ini? Nanti rekan-rekan dapat membuatnya dalam bentuk induksi maupun deduksi. Mungkin ada kalanya kita membuat dari luas ke sempit dulu, itu metode pengantar yang berupa deduktif, atau metode pengantar juga bisa berupa induktif, yaitu kalian melihat satu situasi, lalu kita lihat apakah situasi ini merupakan exception atau rule. Apakah situasi ini bisa lebih di generalisasi. Jadi dari kecil dia menjadi besar. Nah dari latar belakang itu, terangkatlah apa masalahnya dan mengapa masalah ini penting. Kemudian penting juga, nasi di atas di sebelah kanan ada acuan pustakanya. Dari penelitian sebelumnya. Apa saja pustaka yang Anda pakai? Teori-teori, kajian-kajian apa, penelitian sebelumnya apa yang dijadikan acuan? Apakah yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui? Itu bisa kita establish sebagai gap dalam penelitian seperti saya sampaikan tadi. Nah beranjak ke yang warna merah, dari what, why, lalu ada who, siapa stakeholder-nya, populasi dan sampel, siapa subjek dalam penelitiannya. Lalu ada dua, ada when dan where. Itu maaf saya ada sedikit kesalahan ya. Yang di kanan itu harusnya when. Kapan penelitian ini dilakukan, berapa lama, berapa alokasi waktunya untuk setiap tahap, dan yang terakhir di mana. Where, di mana penelitian ini dilakukan, dan apa alasan memilih lokus penelitian tersebut. So I'm sorry about a little mistake there, nanti kita perbaiki. Oke teman-teman, saya rasa itu sharing saya pada kesempatan kali ini. Ini ada tautannya. Untuk kalian bisa mendownload worksheet yang saya sampaikan tadi. Di sana juga ada bagannya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam kalian merancang sebuah penelitian. Apapun konteksnya sebesar atau sekecil, apapun skalanya, this can be a starting point for you. Ini bisa menjadi titik awal dari rekan-rekan dalam melakukan penelitian. Bagi yang baru join di channel ini, jangan lupa like and subscribe. And of course, have an inspiring day. Stay inspired, be inspiring. Let's learn together, let's grow together. sub indo by broth3rmax Terima kasih.